Mayat penjaga gedung olahraga Gumilang ditemukan telah membusuk di kamar tempatnya bekerja di Kampung Tipar, Kelurahan Mekarasari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Senin-Siang 14 Mei. Mayat Willy Kartiwa, 43 tahun, warga Pondok Gede RT14 RW15 Jati Makmur, Bekasi, pertama kali ditemukan seorang warga, Aji, dengan posisi terlentang dalam kamarnya berukuran 2x3 meter. Menurut Aji, sebelumnya korban sempat menghilang selama dua hari, sementara itu pemilik GOR Wisnu Aji tidak mau memberikan komentar terkait masalah tersebut. Petugas Polresta Depok setelah menerima laporan dari warga langsung melakukan identifikasi. Disinyalir, korban tewas akibat penyakit yang dideritanya. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Dari Depok, Angga Pahlevi, Voskota TV melaporkan.